Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, terutama jenis solar bersubsidi, berdampak terhadap kehidupan nelayan kecil dan kapal motor yang mengangkut penumpang seperti rute Teluk Batang, Pontianak, dan sebaliknya. Seorang pemilik kapal motor barang dan kapal wisata Hadi mengatakan saat ini perekonomian rumah tangga, khususnya di Kabupaten Ketapang, belum sepenuhnya mampu dalam hal pekerjaan, misalnya nelayan dan ABK kapal. Hingga saat ini, semakin banyak nelayan yang tidak melaut, terutama nelayan kecil, dikarenakan tingginya harga BBM saat ini. Sejak diumumkannya kenaikan BBM oleh pemerintah pusat beberapa hari lalu, membuat pendapatan ekonomi para nelayan kecil khususnya semakin sulit. Ini disebabkan akibat tingginya biaya operasional BBM, jika hendak melaut. Saat ini harga BBM jenis solar subsidi di SPBU 6.800 per liter. Dalam minyak mahal, susah lagi didapat, kadang nelayan itu seminggu biasa dapat enam kali, ini seminggu dua kali ya belayar. Pada ngeluh semua. Penghasilan ibarat menurun 40 persen. Anggapan harapan abang untuk pemerintah ini sih gimana? Anggapan saya mudah-mudahan lah, minyak ini bisa standar, tidak antri. Ibaratkan yang antri-antri ini kan dijual lagi bang. Jadi kesian untuk nelayan, tidak pernah dapat minyak. Hadi berharap pemerintah dapat mencarikan solusi agar masyarakat khususnya nelayan kecil yang sangat memerlukan jenis solar dipermudah untuk kebutuhan melaut yang dapat meningkatkan perekonomian nelayan sehari-hari. Terima kasih.